Jumpa lagi dengan saya, Jokorda Udianan India Pemayun Hari ini saya posisi di kelas mata kuliah seni lukis tubuh Hari ini kita akan membuat sebuah konten berkaitan dengan proses bagaimana mahasiswa menerapkan materi dari mata kuliah seni lukis tubuh ini Mari kita saksikan satu persatu sekalian evaluasi Baik, kita mulai dari mahasiswa fashion Adik, namanya siapa? Tias ini Satu-satu ya Satu-satu Adik, bagaimana rasa dan tahapannya ketika menggambar Seni lukis tubuh ini menerapkannya di tangan Kira-kira bagaimana? Masih butuh adaptasi terhadap satwarna India Selain itu Terus? Tidak ada reaksi di kulit hari ini Tidak ada Adik hari ini akan menggambar apa? Tidak Tidak, maaf Baik Adik, siapa namanya? Adik Siapa? Kurlin ya Kurlin ya, bagaimana adik menggambar apa itu? Nah ya Bagaimana terhadap reaksi kulit dulu? Biasa tidak ada efek ya Nah yang digambar itu apa deh? Ya artinya sudah diterapkan ya Baik Adik Namanya dulu Ega ya Nah Ega dalam seni lukis tubuh ini Sudah penerapan di tubuh masing-masing Itu bagaimana reaksi dari cat yang disiapkan oleh lembaga ini? Tidak ada reaksi ya Ya Kemudian adik menerapkan teknik apa ini? Geser-geser Kembang ya Di posisi tangan yang kiri Buka tutupnya Oke Ya baik selamat pekerjaan ya Ya Kemudian ini adik siapa namanya adik? Nah saya sekalian evaluasi ini Pertama namanya siapa? Kewar guning Iya Kewar guning ya Nah ada reaksi di kulit terhadap sakit ya Matusan warna yang disiapkan oleh lembaga Di atas tujuh Luan keringar Luan keringar ya Nah hamatannya apa adik? Hamatannya adik Masa-masa Dikguan 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 Berbunya Dikguan Amatannya Kulitnya berbunya Oke selamat mencoba Nanti akan ada evaluasi Terakhir Dik Siapa namanya? Dikga Adik Dikguan 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 ada gini hamatan ketika menerapkan kebesaran ya bisa kira-kira ada ini sudah bisa dibayang selamat mencoba ya deh ya adik ini gambar apa nih namanya siapa nih sedang ya ada gambar apa ini gimana ada reaksi di kulit dulu ada ada berarti aman ya artinya itu sudah diterapkan ini sebelahnya adik siapa namanya justu ya gimana ini ya misalnya saya masih awam masih awam ya perlu dicoba lagi itu ada reaksi di kulit tidak ada teman-teman ya Hai adik namanya gimana yang diterapkan ini kamarnya ada hamatan belum menguasai tadi dicoba lagi lebih kemudian ada gini ada reaksi di kulit sampai proses penggarapan ini tidak ada ini mahasiswa ya di pojok ini gimana di namanya siapa adik ya adik gambar apa ada reaksi di kulit mungkin agak panas tapi sampai sekarang reaksinya belum ini masih aman-aman jadi dicoba dibersihkan dengan air ya setelah tercoba ya ini pengampu nih sekarang nih pengampu kira-kira bisa gimana Pak Oh pemegang kuasa itu ya karena ini Oh gitu terlalu lepas ya baik demikian dari saya mudah-mudahan konten studi cipta seni yang berkaitan dengan mata kuliah seni lukis tubuh dapat menjadi inovasi dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan mahasiswa lintas jurusan ini ya lintas jurusan sehingga mata kuliah ini dapat difungsikan dengan baik ya deh terakhir deh ini bertiga nih mau kilis satu harapannya apa nih kedepannya adik ini yang dua hari jadi tadi ini harapannya kira-kira kedepan kedepan gimana menguasai teknik ya baik baik inilah suasana proses praktik ya dalam mata kuliah seni lukis tubuh ya di institut seni Indonesia dan Pasar mudah-mudahan konten mata kuliah ini dapat bermanfaat dan menjadi edukasi pendidikan dan membuhkan kreativitas di bidang seni demikian dari saya jangan lupa subscribe dan terus dukung channel saya sehingga memiliki tuduhan dan manfaat rupaan dalam pembangun seni Indonesia dan Pasar khususnya di bidang seni rupanya terima kasih sampai jumpa di konten berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih